Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Informasi Umum Pengadaan atau SIRUP bermaksud agar seluruh SKPD di jajaran Pemka Batanghari tidak lagi dihantui ketakutan akan pelanggaran hukum dalam menjalankan tugas pengadaan barang dan jasa. Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman betapa pentingnya pengadaan barang dan jasa dalam mensukseskan capaian visi kepala daerah. Selain itu, pemangku kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa juga dituntut untuk melaksanakan sistem keterbukaan kepada publik. Asisten 2 Setda Batanghari, Apane Saharudin yang mewakili Bupati Batanghari mengungkapkan pengguna anggaran harus dapat terbuka. Dengan keterbukaan informasi publik dan menggunakan informasi rencana umum pengadaan sementara, informasi umum pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Batanghari di tahun 2016 diwajibkan menggunakan sistem SIRUP. Barang KPA dalam menghubungkan RUP, maka LKPP mengembangkan aplikasi sistem informasi RUP atau yang dikenal dengan nama SIRUP. Informasi perencanaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Batanghari wajib dilakukan melalui SIRUP. Sebelum peraksanaan proses pengadaan barang dan jasa tersebut diinformasi tersebut, informasi pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2016 harus segera dilumumkan. Sementara itu, Fran Sinero dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengungkapkan, keterbukaan informasi publik di setiap SKPD haruslah menjadi standar kerja seluruh SKPD di Batanghari. Selain itu, penggunaan sistem SIRUP ini harus diterapkan mulai Januari 2016 agar dapat mendorong percepatan serapan anggaran. Masyarakat tahu kegiatan pada tahun anggaran di SKPD ini itu seperti apa? Informasi untuk layanan pampil dan juga ketegubukaan informasi.